Halo pemirsa pecinta militer, kembali lagi di Post Military Channel. Angkatan bersenjata Rusia, telah menghancurkan tiga helikopter tempur Ukraina, dalam serangan yang menargetkan lapangan terbang di luar kota Nikolaev. Pernyataan itu, diungkapkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Pade Igor Konasenkov, Senin, tanggal 4 April tahun 2022. Seperti diketahui, pada tanggal 24 Februari lalu, Rusia memulai operasi militer khusus di Ukraina, untuk demiliterisasi dan denazifikasi negara tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia menekankan, operasi itu hanya menargetkan infrastruktur militer Ukraina, dengan senjata presisi tinggi. Helikopter itu dimusnahkan sebagai bagian dari operasi militer khusus Rusia, yang sedang berlangsung di Ukraina. Pade Konasenkov juga mengatakan, sistem pertahanan udara Rusia, menembak jatuh enam pesawat udara tak berawak Ukraina, di udara di atas Nikolaev, kota Kerson, dan permukiman Kurahovka, Industrial Noye, dan Velikaya Novosyolka. Dia menambahkan, sejak awal operasi khusus, militer Rusia telah menghancurkan total 125 pesawat, 91 helikopter, 392 UAV, dan 226 sistem rudal anti-pesawat angkatan bersenjata Ukraina. Operasi militer khusus Rusia, untuk demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina, diumumkan Presiden Vladimir Putin pada tanggal 24 Februari menyusul permintaan bantuan dari Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, yang menyaksikan pengeboman intensif selama berminggu-minggu, oleh Angkatan Darat Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, operasi tersebut hanya bertujuan menghancurkan infrastruktur militer Ukraina dengan senjata presisi tinggi. Bagaimana menurut pemirsa yang budiman tentang hal ini, silahkan dijawab di kolom komentar di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi seputar militer dunia.